Universitasnya baru tahun 2020 kalau SD-nya tahun 60-an SM aja tahun 70 Universitasnya lahir paling lah akhir iya sudah lama berdiri berarti ya prof ya alazarnya sudah tahun 50 tapi kampusnya sudah bagus banget ya kalau Universitas baru 21 tahun kalau dulu beskidnya diberi nama al-Ajhar oleh Profesor Mahfud Saltut rektor Universitas al-Ajhar Cairo itu yang ngasih nama al-Ajhar tuh dari Universitas al-Ajhar di Cairo selamat menikmati selamat menikmati oke tunggu sebentar ya prof ya 23 menit lagi kita mulai tuh al-Ajhar tuh wih keren banget itu yang Universitas al-Ajhar Wah Universitas al-Ajhar yuk kita kesana yuk kapan-kapan ayo aku cuman lewat doa enggak deh aku cuman nengoknya dari luar dong tapi sumpah sebenarnya bagus banget depannya aja ini masih masih work from study from home sementara ini oh begitu prof kita juga gitu mungkin kalau wici memang wici memang harus harus itu kalau wici masyarakatnya memang tadi from home iya itu wici kelebihannya karena WFA ya kalau orang kantoran kalau kalau kita al-Ajhar memang sejak 2 tahun yang lalulah karena ada kofi dan tapi sekarang udah udah mulai ada offline nya ya prof ya tapi ya kalau yang kantor offline nya udah ada tapi kalau kuliah belum nanti kalau kita kan ada nama modul nusantara itu nanti bisa ikut gabung tuh pikir yang pilihan modul nusantara tuh mata kuliah yang mengenal budaya bangsa itu ya yang khusus Tuk al-Ajhar tentang budaya betawi kemudian kunjungan ke kampus ke ke Meskid Agung al-Azhar ke Meskid Agung Istiqlal kemudian ke katedral deket rumah segala macam pokoknya mengenal budaya betawi lah kalau sudah offline nanti saya sisip 12 orang wici ikut wah luar biasa Prof tetap kebanggaan buat kita Prof amin saya agak miss tadi yang 43 tadi apa Profesor 43 apa kalau offline tadi apa kok saya miss enggak sekarang ini masih masih online semuanya baik kalau sudah offline nanti ada modul kita punya modul nusantara untuk para mahasiswa memang syaratnya untuk modul nusantara itu mahasiswa dari luar Jawa oh baik 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 kalau orang wici ada di Jawa ada di Jakarta kita nanti saya kasih dispensasi aja ikut sebentar gitu tuh Alhamdulillah ikut kuliah-kuliah ikut ininya ikut yang offline ya 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 kalau yang online-nya sudah jalan dari sekarang offline-nya mudah-mudahan Januari ya gitu ya mau ini lihat 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 peninggalan di Betawi ah betul-betul-betul untuk mengenal budaya ya saya tuh pengen apa namanya lapor sekaligus menawarkan ide kepada Kang Krof Asep sama Kang Krof Edi ya nanti tentu lapor Bapak Rektor ya tentang hal itu paling nggak MPKM double degree boleh-boleh pesannya kayak gitu ya kita boleh-boleh inisiasi dulu boleh nanti kita double degree bisa ya MPKM paling nggak ya ya second apa namanya second degree segala macam gitu ya kan ambil minor beberapa kelas di beberapa kampus yes yes boleh-boleh nanti Karno saling menemani saling menemani tumbuh mohon nanti kita dibantu ditemenin siap sama Kang Krof Edi kita ke Jogja ya nanti kita ke Jogja kemarin ke UB kita hanya ngeliat dari IG-nya Kang Krof Asep ya saya kena sama dengan UB tuh dengan Prof Nufil iya iya betul 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 Prof Nufil coba saya ajak coba ke MPTK lah kapan-kapan ah betul 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 nanti kita ini kalau perlu tanda tangan berempat boleh tuh iya iya MOU iya berempat boleh nambah lagi kita mau ada cara sehat guru besar di di Palang oh alhamdulillah tuanya Prof Nufil oh baik-baik nanti bulan Mei lah kita di sana baik-baik nanti Pak Rektor IPB Prof Harif kita ajak juga Kak Kang Krof iya mau kapan untuk ini talk ini ya lecture talk ya kita pingin nanti ada apa namanya bukan webinar series the top apa namanya public charger tapi rektor-rektor yang kita punya boleh itu IDN mudah-mudahan nanti kita bisa signing MOU untuk pelaksanaan MBKM yang genuine milik kita gitu boleh-boleh ini milik kita di pecaun degree double degree gitu iya lain-lain ini hati-hati mahasiswa nih kita pemenik luar biasa banyak yang mengurusnya bagus saya izin Kang menggunakan ini seragam kebesaran saya juga mau pakai kaos tadi tapi sedang dicuci ternyata seragam kebesarannya saya boleh dikasih tahu yang public lecture ya ganti ininya oh ini public lecture download sudah saya download ada fotonya Kang Krof Asep harusnya di public lecture ada ya Assalamualaikum Pak Krof Asep ya oh ini sudah 33 ya mau dimulai siapa yang bertugas ini ayo Pro kita mulai ayo nah silahkan silahkan Pak Sahid Prof Asep nggak boleh jalan saya di jalan tol ini W Prof Edi tuh iya eh sudah denger rupanya subhanallah denger izin nanti suatu saat saya ini kita bisik-bisik bertiga ya boleh boleh siap 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 Tentang join the grid MBKM sama double degree Prof. Edi, mohon nanti Iji barangkali Assalamualaikum Prof. Edi Waalaikumsalam Yang punya Gawet Silahkan Maaf 4 menit saya Silahkan Pak Warek Assalamualaikum Baru selesai Salah aksar Saya mohon maaf ya Soalnya di jalan ini Siap Ditemani dari jauh Siapa yang mau mulai ini Silahkan Izin dimulai ya Prof Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelumnya minta maaf Kendala Nggak bisa pakai background Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Apa kabar Bapak Ibu Hadirin Dan teman-teman Semua Dimanapun berada Pertama-tama Yang terhormat Rektor Universitas Insacita Indonesia Prof. Dr. Laodim Masihun Kamaludin Yang terhormat Prof. Jaswar Koto Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Digital Adversement Yang terhormat Ibu Leli Pelita Sari Subukti Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Digital Keuangan dan Sumberdaya Insani Yang terhormat Prof. Ahmad Syahid Wakil Rektor 3 Bidang Keislaman Keindonesiaan dan Kemahasiswaan Yang terhormat Prof. Asep Sayukudin Selaku Rektor Universitas Selazar Indonesia Selaku para dosen Staff Management Dan Direktorat Universitas Insacita Indonesia Dan yang saya ingin juga Teman-teman Serta para tamu undangan Yang telah berkesempatan hadir Untuk mengikuti acara hari ini Puji dan syukur Kita ucapkan Atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena berkat Rahmat dan Ridonya Pada hari ini Kita dapat berkumpul Di public lecture Yang insya Allah Menjadi agenda mingguan kita Pertama-tama Perkenalkan Nama saya Asrihan Rizatun Hak Saya merupakan Salah satu Mahasiswi Di Universitas Insacita Indonesia Dari Prodi Bisnis Digital Senang sekali Rasanya Diberi kesempatan Untuk menjadi Pembawa acara Pada public lecture Hari ini Dengan harus memberistimewa Prof. Asep Dengan topik Critical Thinking Academic Tools for Learning Sebelum kita mulai acara hari ini Marilah kita buka Dengan mengucapkan Lafaz basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baiklah Untuk masuk acara selanjutnya Yaitu kata sambutan Oleh Prof. Dr. Jaswar Foto Kepada Prof. Jaswar Foto Waktu ada tempat Saya persilahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tujuh minggu Alhamdulillah kita membuat Tiap minggu Dan pada hari ini Kita uji kedatangan Bicara kita Yang bukan lagi orang asing Bagi kita Yaitu Prof. Aset Jasuddin Alhamdulillah Beliau dengan senang hati Dengan kelapangan waktunya Mencoba memberikan Ilmu kepada kita Bersama-sama Mudah-mudahan Ilmu yang Dibagikan Atau Disharingkan Dalam Public lecture ini Bermanfaat untuk kita bersama Dan menjadi amalan Untuk kita bersama Dan menjadi Diterima oleh Allah Dan mudah-mudahan Menjadi satu Kemudahan Di akhirat kita nanti Dan untuk Mempersingkat waktu Pertama Saya mengucapkan Terima kasih Prof. Aset Saya mohon Terima kasih sekali Apresikasi sekali Waktu dan kelapangan Energinya Dan kepada Adik-adik semua Bude Iza Dan Pada Pak Luqman Tadi ya Moderator Kalau nggak salah Yang memulainya Saya ucapkan terima kasih Pak Warik 2 Warik 1 Ibu Warik 2 Dan Warik 3 Saya ucapkan Pada semuanya Alhamdulillah Dengan ini Kita buka Dengan bismillahirrahmanirrahim Saya buka Dan saya kembalikan Kepada Moderator Silahkan Terima kasih Prof. Jaswar Koto Telah memberikan Kata sambutan Dan membuka acara Sore hari ini Nah Kali ini Saya nggak sendiri Saya ditemani dengan Mas Luqman Yang akan menjadi Moderator Acara kita Sore hari ini Selamat sore Mas Luqman Apa kabar? Selamat sore Alhamdulillah baik Oke Langsung masuk aja Ke acara inti Supaya teman-teman Bisa langsung Mendapatkan Ilmu nih Dari Prof. Aset Saya serahkan Kepala Luqman ya Untuk melanjutkan Acara selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ucapkan kepada Mbak Iza Kemudian teman-teman Wisi yang sudah memberikan Saya kesempatan Untuk menjadi moderator Pada diskusi sore hari ini Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Laude Kamaludin Selaku Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Kemudian yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Jaswar Koto Selaku Wakil Rektor Universitas Insan Indonesia Wakil Rektor 1 Kemudian yang saya hormati Ibu Leli Pelitasali Subekti Selaku Wakil Rektor 2 Universitas Insan Cita Indonesia Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Ahmad Sahid Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Insan Cita Indonesia Yang saya hormati juga Prof. Dr. Asef Salpudin Selaku Pemateri sore hari ini Kemudian yang saya hormati Prof. Edi Suwan Hamid Yang sudah menyempatkan diri Untuk hadir pada diskusi hari ini Serta teman-teman yang saya bandakan Semoga kita tetap sehat walafiat Dan selalu berada dalam Lindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Ada pun diskusi pada sore hari ini Dibagi menjadi dua bagian Yang pertama Pemateri akan menyampaikan materi Selama 30 menit Kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab Pemateri kita pada sore hari ini Yaitu Bapak Prof. Dr. Asef Saipudin Beliau adalah Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor Sekaligus menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Beliau akan membawakan tema Yang berjudul Critical Thinking Academic Tool for Learning Kepada Bapak Prof. Dr. Asef Saipudin Waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih Mas Rukman Ya sama-sama Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita pertama-tama berucap puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas izinnya lah kita mendapat nikmat sehat Sehingga Alhamdulillah pada sore hari ini bisa Bersilaturahim Walaupun memang masih melalui layar kaca Semoga Anda semuanya Para mahasiswa UICI khususnya Dan para pemirsa lainnya Yang saya lihat dari berbagai grup Saya melihat ada Prof. Andi Muhammad Syakir Ini adalah guru besar riset dari pertanian Terima kasih Prof. Andi, Prof. Syakir Saya atas nama pribadi dan juga sebagai anggota MPTK Majelis Pergantuan Tinggi Kahmi yang mendirikan UICI ini Dan juga sebagai Rektor Ujah Salajar Indonesia Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya Terutama tentunya kepada Prof. Laude Kamaludin Dan Prof. Jaswar yang sudah mengontak Dan juga Tehleli dan Prof. Ahmad Syahid Serta di sini ada Prof. Edi Swandi Hamid Sahabat saya yang saat ini Juga menjadi tim di MPTK Juga ada Bendahara MPTK itu Ada Bang Subantrio Beliau kita ucapkan selamat Karena terpilih menjadi Ketua Umum Maporina Masyarakat Pertanian Organik Indonesia Selamat Bang Dan nanti bisa kerjasama ya UICI Al-Azzar IPB Universitasnya Bang Edi juga Kita bisa bersatu bersama-sama teman-teman di seluruh Indonesia Kemarin saya ke Malang itu diterima alumni juga Di Unibraw, di Universitas Periwidaya Senang sekali ini Prof. Jaswar Saya mendapat surat dari Prof. Jaswar Untuk bincang-bincang yang di depan kita ini Luar biasa Tadi sebelum acara resmi Para mahasiswa sudah banyak Berceloteh Yang saya melihat ini Energi positifnya luar biasa nih UICI Para mahasiswa sudah Mulai Menyenangi Mencari ilmu undirgan sebaik-baiknya Dan nanti tentunya menerapkannya Tadi juga ada yang memberikan WhatsApp Ada dari Bina Bangsa Sejahtera Itu adalah sebuah yayasan yang Didirikan oleh Prof. Hidayat Sharif Almarhum Yang juga tokoh pendidikan di Indonesia Dan sekarang saya diminta menjadi ketua Itu yayasan Bina Bangsa Sejahtera itu Pokoknya untuk semuanya Dari Papua juga tadi ada Dari Unipa Ini Prof. Jaswar Ada mahasiswa dari Universitas Papua Dari Papua ya Yang juga hadir di layar kaca ini Selamat datang Assalamualaikum Terima kasih Tentunya bisa bersilaturahim Dengan siapapun dari Aceh sampai Papua ya Materi yang diminta oleh Mas Lukman Hakim ini Kebetulan beliau ini mahasiswa saya waktu S2 ya Jadi minta berbicara soal critical thinking Saya coba menyampaikannya Walau saya mohon maaf tidak menggunakan slide Mungkin nanti saya akan sampaikan slide Di satu slide saja di akhir sebagai kata Sebagai simpulan dari What is critical thinking? Judulnya critical thinking as a tool for learning Jadi pertama saya ingin bawa dulu Para mahasiswa dan teman-teman semuanya Ke wilayah akademi Jadi akademi kos itu adalah awalnya sebuah bukit Yang mana Plato pada saat itu mengumpulkan murid-muridnya Untuk belajar berdiskusi Yang mencari fakta dan banyak berkaitan dengan Yang oleh Pak Prof Sahin itu disebut Di kognitif area Jadi di daerah pemikiran Bukan di area vokasi Jadi pada saat itu Yang berkembang adalah Pemikiran-pemikiran Yang disebut akademi Sebenarnya itu bukit akademi ya Dan pada saat itu dikumpulkan murid-muridnya Plato Untuk berdiskusi Bertanya jawab Apa ini, apa itu, dan sebagainya Tapi belum masuk ke vokasi Jadi sekarang mungkin sudah blended Antara akademi dengan vokasi Di kampus di Amerika itu Tidak terlalu dibedakan Antara akademi dan vokasi Walaupun disebut bachelor of science Tetapi mereka punya Punya kelebihan di keterampilan Jadi tidak terlalu dipisah Bahwa ini adalah bagian politeknik Atau vocation Dan sebelah sini adalah bagian akademik Tidak terlalu demikian Tetapi sejarahnya memang Pendidikan itu basisnya dari akademia Dari akademik atau pemikiran-pemikiran Nah salah satunya adalah critical thinking Jadi mengapa disebut critical thinking Sebagai tools atau alat untuk belajar Karena itu yang membuat seseorang Untuk selalu bertanya Selalu menyampaikan curiosity-nya Di situ sebenarnya tools-nya itu Dan mohon di sini dipisahkan Dibedakan antara critical thinking Dengan criticism Kalau criticism itu cenderung Ekspresi ketidaksetujuan Kalau critical thinking Ekspresi keingin tahuan Jadi berbeda Jadi kalau critical thinking Banyak di ranahnya akademik Mencari sesuatu untuk mendapatkan objektivitas Dari persoalan Dan bisa menghilangkan komponen-komponen Yang sifatnya tendensius Itu di dalam critical thinking Tapi kalau criticism itu bisa saja ada tendensi Tendensi saya tidak setuju Itu memang perkembangannya criticism Di dunia politik Tetapi critical thinking di dunia akademik Di dunia learning Sebenarnya criticism juga Kalau didasari oleh Kemampuan critical thinking Itu tidak masalah Tetapi basisnya Biasanya criticism Basisnya adalah ketidaksetujuan Basisnya itu ya Sebelum masuk ke situ Saya ingin menekankan Dan apa yang dulu oleh Plato Dibuat kelompok akademia itu Atau di bukit akademik itu Itu tidak lain adalah Upaya untuk mengoptimumkan potensi Pemikiran manusia Jadi selalu diberikan suatu Suatu tanya jawab Agar potensi berpikirnya berkembang Itu awal muasal dari akademia Termasuk di dalamnya toolsnya adalah Critical thinking Kalau kita lihat lagi dari manusia sebagai spiritual beings Maka manusia itu mempunyai spirit Kemudian diberikan alat oleh yang maha kuasa Yang disebut dengan intelektual Kemudian berekspresi dari spiritual Intelektual Berekspresi ke fisikal Ke ekspresi manusia di dalam fisik Nah kalau ini disatukan semuanya Memang itu menjadi bagian dari pendidikan Yaitu spiritual Intelektual Dan fisik Atau ekspresi fisiknya Itu adalah bagian dari pendidikan Nah bagian dari pendidikan di fisikal Keterampilan itu Itu lebih kepada fokasi Tetapi kalau spiritual Dan intelektual Lebih kepada 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 Apa namanya Akademi Akademi Hanya sekarang saya ketakan kembali Tidak Tidak terlalu harus dipisahkan Sedemikian rupa Sehingga Seolah-olah itu bukan bagian saya Ini bagian Bagian saya Itu tidak demikian Nah disitulah Kita ingin Apa namanya Saya ingin membuka wawasan Para mahasiswa Bahwa manusia Itu Tentunya diberikan Alat Oleh yang maha kuasa Selain Pancaindra Selain pancaindra Tentunya kalau pancaindra Semua makhluk itu punya Makhluk-makhluk Ternak Itu Atau Animal juga punya Pancaindra itu Tetapi Dan manusia sebagai animal being Juga itu Tentunya punya Tetapi manusia punya Kelebihan Mengapa? Karena manusia tidak Tidak langsung Otomatis hidup Di dalam Dalam alam ini Seperti halnya Ternak Kalau ternak Atau animal Itu begitu lahir Umumnya Blend it Dengan alam Begitu lahir Bisa lari Begitu lahir Bisa Bisa Lari-lari Bisa berenang Seperti ikan Misalnya Begitu lahir Kalau manusia tidak Jadi begitu lahir Dia sampai Menunggu Menunggu Sampai Untuk Duduk saja Memerlukan Waktu Cukup panjang Sehingga Alatnya Memang akan Terus berkembang Tidak revolusioner Tetapi Sangat powerful Yang disebut dengan Six mental faculty Itu Ada enam Mental faculty Yang kearah Di sekitar Spiritualnya Itu adalah Imajinasi Kemudian Intuisi Dan desire Atau will Itu Arahnya ke Spiritual Kemudian Yang arahnya ke Intellectual Adalah Memory Reasoning Dan perception Itu Arahnya ke Intellectual Critical thinking Ada di sekitar Itu Critical thinking Ada di sekitar Itu Nah Itulah Kita harus bersyukur Kepada Yang maha Kuasa Tentunya Karena dengan Alat Itulah Kita bisa Terus berkembang Nah Selain alat Itu Kita juga Diberi kemampuan Untuk berkolaborasi Dibandingkan dengan Makhluk-makhluk Lainnya Ya Kalau teman-teman Lihat dari Perkembangan Sejutaan Tahun Yang lalu Dimana Kalau kita Sebagai manusia Human being Yang human being Itu sebenarnya Artinya adalah Manusia yang baik Sebenarnya Tetapi Tetapi Bisa destruktif Juga Kalau tidak Memegang pada Moral Tetapi Oke lah Itu Intinya sih Human being Itu Karena mendapatkan Alat termasuk Salah satunya Memory Dan Mendevelop Perception Dan reasoning Maka manusia Bisa survive Seperti Sekarang ini Yaitu Beda dengan Ternak Atau hewan Kita perhatikan saja Misalnya Dulu Jutaan tahun yang lalu Bagaimana Harimau Menangkap Mangsanya Sampai sekarang Sepertinya Begitu-begitu saja Tidak ada Suatu Ideo Ideo baru Teknologi baru Dalam penangkapan Yang dilakukan oleh Harimau Paling pelan-pelan Gitu ya Dan juga Kerjasamanya Tidak banyak Kalau berdua Dia bisa kerjasama Maksimum Berempat Tapi begitu Banyak Harimau Bukan kerjasama Acak-acakan semua Kalau manusia Berbeda Kalau manusia Makin banyak pun Bisa Bisa bekerjasama Dengan baik Asal punya Satu ideologi Yang sama Tapi Kalau hewan Tidak Kalau dulu Mungkin kita Sebagai manusia Sederhana Pada saat-saat itu Satu lawan Satu dengan Simpanse Itu kita akan Kualahan Kita akan kalah Sekarang Seribu Simpanse Bisa kita Pakai tombol aja Mati Jadi Itu yang saya sebut Bisa destruktifnya Manusia tersebut Tapi dalam hal ini Kelebihan-kelebihan Yang ada di dalam manusia Karena ada Six mental faculty itu Yaitu Imagination Intuition Perception Will Memory Dan Reason Oke Nah critical thinking Ada di wilayah otak itu Nah saya ingin masuk Kepada komponen-komponen Yang sebut Critical thinking itu Sebenarnya Critical thinking Tidak akan Bisa dipisahkan Dengan Analytical thinking Dan creativity Karena turunan Dari critical thinking Itu Turunan dari critical thinking Dan analytical thinking Itu creativity Critical thinking Tanpa analytical thinking Juga tumpul Karena kan Kemampuan bertanya Itu critical thinking Kemampuan untuk Ingin tahu Dan kemampuan untuk Selalu menyampaikan Apa Menginginkan apa ini Dan apa itu Itu kemudian digabung Nanti dengan analitik Maka lama-lama menjadi 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 Kreatif Manusia itu Yang bocor ya Jadi teman-teman sekalian Untuk itu Maka Yang ada di dalam Critical thinking Itu adalah Seperti Keingin tahuan Keterbukaan Berbeda dengan Kritisism Kritisism tidak Tidak harus punya Keingin tahuan Dan Keterbukaan Cukup Ingin berbeda saja Tapi ini keingin tahuan Keterbukaan Curiosity Scepticism Kemudian Mempunyai daya analisis Kemudian Tidak judgmental Dan juga Holistic Cara berpikirnya Holistic Lebih Integrated Begitu Kemudian Ada juga Sifat-sifat Yang Bagian yang Tidak bisa dipisahkan Dari critical thinking Adalah Keuletan Setelah itu Mungkin Di dalam Filsafat saya Nanti mungkin Kalau sudah masuk Setelah itu Kalau di dalam Ilmu pengetahuan Setelah kita Critical thinking Bertanya Bertanya Kemudian Teori itu Nanti bisa Dipatahkan Maka itu Disebut Falsification Jadi Digugurkan Teori itu Tetapi Bukan Kritisism Dalam arti Ingin menggugurkan Tapi bertanya terus Ternyata itu Tidak benar Atau Hal-hal yang ditemukan Secara alami Sekarang tidak Tepat lagi Ada juga Teori itu Masih benar Tetapi Memang tidak berlaku Pada saat-saat tertentu Atau pada Wilayah-wilayah tertentu Di ilmu-ilmu sosial Banyak sekali Di ilmu-ilmu sosial Banyak sekali Yang Proven di suatu Wilayah Tetapi Tidak berlaku Di wilayah yang lain Karena ada Faktor-faktor lainnya Kalau ilmu-ilmu Natural science Umumnya Ini Relatif Bersama Di mana-mana Kalau benda Dijatuhkan Misalnya Benda ini Ada ballpoint Saya lepaskan Itu pasti jatuh ke bawah Itu Sudah Hukum kepastian Itu di Amerika pun demikian Hanya tingkat Tingkat kecepatannya Tergantung gravitasi Maka Kalau kita ingin Teruskan Sebagai pembelajar Para mahasiswa Yang ada Di mana saja Terutama mahasiswa UICI Itu harus Dibiasakan Kebiasaan Untuk critical thinking Karena positif Critical thinking itu Yaitu Terbiasa Untuk berpikir Objektif Itu berpikir Objektif Apa ini Mengapa Itu terus-terusan Pertanyaan Seperti demikian Kemudian Kita harus mulai sadar Akan kemungkinan Terjadinya Personal bias Atau personal preference Kalau menurut saya baik Maka Orang lain harus ikut ke saya Itu tidak Di dalam critical thinking Kita menyadari Bahwa kemungkinan Adalah personal preferences Itu Kemudian Kita juga Dengan kebiasaan Critical thinking Maka kita bisa Menghindari Apa yang disebutkan Conformation bias Conformation bias Mungkin ada Pernah ada yang punya cerita True story Ini ketika Di Perancis Ketika ada Suatu tentara Seorang tentara Yang diduga Membocorkan dokumen Apa namanya Conformation biasnya Karena si tentara itu Beragama Yahudi Kemudian Orang lain Menduga Bahwa itu Dibocorkan oleh Si tentara itu Si individu itu Padahal Dia sudah bersumpah-sumpah Saya tidak Membocorkan Saya tidak Membocorkan Tetapi tetap Sampai dibawa ke pengadilan Dan dihukumlah Dia 11 tahun Dihukum Tahun ke-11 Baru ditemukan Bahwa Pelakunya bukan dia Itu apa yang terjadi Di situ Itu adalah Conformation bias Itu kita juga Harus hindari Conformation bias itu Itu akibat apa Akibat Cumulative Personal Preference Cumulative Personal Preference Yang mengakumulasi Menjadi Confirmation bias Oleh sebuah Komunitas Kemudian Yang lainnya Di dalam Kebiasaan Untuk critical thinking Itu selalu-selalu Terbiasa dengan Mengevaluasi Proses Baik proses itu Sudah jadi Atau suatu Teknologi itu Sudah jadi Tetap Orang yang critical thinking Menanyakan kembali Apakah itu Benar Dan seterusnya Dan sebagainya Sekarang Sudah mulai Masuk ke dalam Wilayah Tidak saja Di kognitif Tetapi juga Di wilayah Motorik Itu intinya Critical thinking Bisa juga Dipergunakan Dengan adanya Misalnya Big data Dengan adanya IOT Dengan adanya Cloud Dan sebagainya Itu Wilayah critical thinking Masih diperlukan Bahkan Hasil survey Pada Tahun kemarin Itu Sekarang menempati Pada urutan Ketiga Kedua Atau ketiga Itu urutan Critical thinking Itu Yang tadinya Mungkin Biasa saja Sekarang sudah Sudah Sangat-sangat Diperlukan Kebiasaan Critical thinking Tapi bukan Criticism Bukan Criticism Kalau Criticism Tentunya Tadi saya katakan Itu karena Ingin berbeda Saja Kemudian Kita harus Membiasakan Diri pada Kesadaran Awareness Atau Consciousness Bahwa kita Ingin Tahu Kita Ingin Lebih maju Kita Ingin Menemukan Sesuatu Yang paling Sekatakan Paling Baik Paling Simpel Dan Sebagainya Sehingga Di dalam Berpikir Kritis Itu Critical thinking Itu Akan Terjadi Manfaat Salah satu Salah banyaknya Manfaatnya adalah Pertama Kemampuan Multifaktor Analisis Jadi Lebih Holistik Lebih Integrated Sehingga Orang-orang Yang mempunyai Critical thinking Bisa Menghubungkan Antarfaktor Tidak Linear Tidak Linear Thinking Kemudian Juga Terintegrasi Cara berpikirnya Kemudian Orang itu Menjadi Kreatif Nah Sekarang Di dalam EUICI Yang saya Tahu Persis Ini Basisnya Untuk Digital Itu Ciri-ciri Dari Critical Thinking Salah Satunya Adalah Menghasilkan Kreativity Di dalam Digital Teknologi Nah Ini Teman-teman Sekalian Bersyukurlah Anda Sering dilatih Untuk Critical Thinking Karena Critical Thinking Sebenarnya Positive Thinking Sebenarnya Berbeda Dengan Negative Thinking Kalau Negative Thinking Seperti Judgmental Selalu Menyalahkan Orang Kritisism Atau Sinikal Benci Kemudian Murung Depress Itu Akibat Negative Thinking Yang Yang Tidak Ada Dalam Critical Thinking Kalau Critical Thinking Baik Kelompoknya Kompok Positive Thinking Willing To Learn Ingin Belajar Humbleness Kemudian Love To Learn Kemudian Ada Creative Acceptance Menerima Secara Kreatif Kemudian Wholeness Berpikir Secara Integratif Dan Holistik Kemudian Terintegrasi Kalau Di Negative Thinking Exclusive Kalau Kritisism Juga Exclusive Kita Inclusive Kemudian Critical Thinking Itu Kelompok Dari Deep Thinking Lebih Mendalam Kalau Di Negative Thinking Lebih Kepada Kelompok Supervisial Thinking Di Kulit 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 Saja Saya Mohon Kepada Para Mahasiswa Wichi Dan Yang Lain Lain Kembangkan Deep Thinking Critical Thinking Yang Selalu Mendalam Tidak Hanya Di Supervisial Saja Barangkali Itu Sebagai Introduksi Tetapi Saya Ingin Satu Slide Sedikit Saja Mas Lukman Kait Kaitannya Dengan Critical Thinking Dan Komponen Lain Ya Ini Sudah Ada Belum Belum Masih Kompon Ini Sudah Ya Jadi Ini Critical Thinking Ini Di Sini Critical Thinking Ini Di Dalam Learning Itu Disebut High Order Thinking Skills Kalau High Order Thinking Skills Berarti Lebih Sekedar Tahu Tapi Ingin Lebih Dalam Lagi Pengetahuan Itu Di Dalamnya Teknik Atau Tools Atau Alat Yang Ada Di Dalam Critical Thinking Itu Adalah Analytical Thinking Jadi Kemampuan Beranalisis Pertanyaannya Juga Seperti How Bagaimana Nih Atau Why Mengapa Itu Atau Bagaimana Bila Tidak Terjadi Hal-Hal Yang Sifatnya Analytical Thinking Itu Tipe Question Duga Itu High Order Dan Juga Kemampuan Mensintesis Mensintesis Karena Dia Berpikir Integrated Atau Holistic Yang Bisa Mengaitkan Antar Faktor Itu Maka Dia Mempunyai Kemampuan Mengkoneksikan Antar Faktor Tersebut Kemudian Mengkombinasikannya Itu Disebut Dengan Kemampuan Sintetical Dan Juga Kelebih Critical Thinking Itu Mempunyai Kemampuan Evaluasi Nantinya Menerima Tetapi Basisnya Evaluasi Dulu Seperti Misalnya So What Bagaimana Setelah Itu Di dalam Statistik Ada yang Disebut Dengan High Order Statistik Itu Evaluasi Itu Adalah Bagian Dari Itu Kemudian Nanti Setelah Itu Maka Akan Menemukan Better Ada Improvement Disitulah Yang Sebut Create How to Create Nah Disinilah Creativity Jadi Dengan Demikian Critical Thinking Itu Bersifat Positif Sifatnya Development Improvement Kemudian To Evaluate To Get Better To Analitik To Analyze To Get Better To Sintesize To Get Better Jadi Semuanya Merupakan Level High Order Dari Cara Berpikir Disitulah Mengapa Pentingnya Kemampuan Critical Thinking Di Dalam Pembelajaran Nah Di Dalam Hal itu Pembelajaran Itu Umumnya Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan Atau Juga Nantinya Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Atau Menemukan Ilmu Pengetahuan Atau Menemukan Yang Baru Dari Ilmu Pengetahuan Jadi Disitu Teman-teman Sekalian Yang Saya Katakan Sebagai Pentingnya Critical Thinking Kurang Lebih Itu Dari Saya Sekian Bila Taufik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof Atas Paparannya Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Teman-teman Bapak Ibu Silahkan Dari Mas Fahrul Sains Data Silahkan Mas Fahrul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Fahrul Ijin Bertanya Prof Dalam pandangan Islam sendiri Kapan Mulanya Dikenal Critical Thinking Kalau Tadi kan Prof Menyebutkan Bahwa Pertamanya Critical Thinking critical thinking ini diperkenalkan oleh Plato di sebuah bukit ya di Yunani itu prof kalau dalam pandangan Islam sendiri kapan mulai dikenal sehingga kita bisa apa namanya menggunakan critical thinking ini sesuai dengan ajaran Islam mungkin itu prof terima kasih ya kalau dalam hal Islam ya tentunya kalau Islam secara formal yang sudah di yang sudah sah melalui Nabi Muhammad itu ya sejak Nabi Muhammad jadi kalau sebenarnya dulu juga kan disebut Islam ya sebenarnya sebenarnya dari mulai Adam dan tanaman binatang pun Islamikan itu jadi tunduk pada kehendak Allah Adam dan seterusnya tetapi secara formal agama Islam ya tentunya pada sejak dari Muhammad dan tentunya disitu terlihat ketika kalau Nabi mungkin kalau teman-teman ahli hadis barangkali yang bisa menyerahkan sini ketika Nabi Muhammad misalnya berdialog dengan orang gitu misalnya bagaimana saya sebenarnya saya mau bersedekah gitu ya ternyata nggak bisa punya ini nggak punya ini terus Nabi Muhammad ya Anda tersenyum aja ya tersenyum itu juga sedekah itu kan ke suatu 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 kebiasaan untuk berpikir positif kan disana juga orang-orang bertanya tidak ada yang nggak bisa kamu orang miskin kok tidak kau mau bersedekah itu kan mematahkan tapi kalau critical thinking membuka silakan aja ahli-ahli hadis ya imam bukhari muslim atau itu semuanya menyampaikan pada ini adalah bukhari muslim yang disebut sah itu sahih itu karena rawainya jelas ya dan itu tidak mungkin dia kalau tidak punya critical thinking bisa memutuskan memastikan bahwa itu sahih ini kenapa karena ditelusuri dah lagi siapa yang mengatakan ini bener nggak dari mana ini si ini perilaku orang yang menyampaikan ini juga ditelusuri lagi dia tuh pernah berbohong tidak kan begitu hal-hal yang sifatnya kritis critical thinking ditanyakan terus sehingga sah bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang menyampaikannya begitu ya ada juga beberapa hadis yang do'if ya tapi bagus kan ada hadis do'if tapi do'if itu bukan berarti bukan berarti ya jadi begitu ditelusi wah nggak jelas nih ujungnya mungkin ini do'if tapi kan bagus seperti misalnya belajarlah walaupun sampai ke negeri China gitu kan itu saya termasuk menyenangi hadis itu ya sehingga saya juga tidak anti-Cina gitu tapi saya pelajari juga itu anti-Cina bahkan saya waktu wakil rektur empat di IPB saya membuka Taiwan Center di IPB dan sekarang oleh Pak Arief itu jadi dijadikan sebagai agro teknologi agro teknopak gitu itu saya yang buat tahun 2007 ya sampai ada orang bilang kalau si ASEP ini kalau orang lain itu belajarlah sampai ke negeri Cina kalau si ASEP ini katanya mendatangkan orang Cina ke IPB kurang lebih itu jadi itu critical thinking adalah toolnya manusia ya memang secara akademik mulai ramainya itu Plato dan Socrates sebenarnya gurunya Plato kan tapi di akademianya sendiri oleh di Bukit Akademi oleh Plato tapi critical thinking sebagai tool islami itu manusia islami ya sejak ada manusia kan dan tentunya kalau formalnya sangat terlihat dari hadis ya asmabul dujulnya sebuah hadis itu akibat dari kekuatan critical thinking itu Mas Fahrol terima kasih ini ada ada yang bertanya tuh siap namanya mirip saya tuh silahkan Pak Asep Janal oh ya Pak Asep Janal itu anggota PAD itu kayaknya tuh PAD itu Pak Guyoban Asep Dunia silahkan Pak Asep ya terima kasih Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakumsalam tadi dikatakan oleh Prof bahwasannya beda criticism sama critical thinking nah sejauh mana manfaat critical thinking dan criticism terhadap pembangunan seutunya di Indonesia ini karena pada prinsipnya saya lihat tuh banyak justru yang banyak bukan critical thinking dengan era medisos sekarang ini banyaknya adalah criticism yang kadang-kadang membuat kuping merah atau merah kuping para penguasa ini dan juga kita sudah agak bingung dengan situasi criticism atau critical thinking yang beredar di medisos terima kasih Prof langsung aja ya Kang Dukman ya jadi Kang Asep kalau ditanya manfaat ya tentunya critical thinking jauh lebih bermanfaat ya gitu ya karena critical thinking sifatnya membangun ya kan akhirnya disebutlah kritik membangun gitu ya tapi sebenarnya itu critical thinking namanya critical thinking yang membangun jadi kalau sekarang kan campur aduk boleh mengkritik asal membangun gitu sebenarnya kalau critical thinking ya membangun kalau criticism itu self ego ya sifatnya destruktif karena ego saya yang dilebihkan ya bukan keinginan untuk memajukan termasuk keinginan saya maju pun sebenarnya critical thinking saya ingin maju tapi kalau ego saya ingin merusak kamu gitu jadi saya melihat berbeda karena sifatnya kalau di dalam criticism itu yang penting saya tidak setuju dengan kamu walaupun kamu benar saya nggak mau itu itu personal biasnya sangat tinggi tapi kalau critical thinking nggak ada personal bias yang diinginkan adalah objektif terus kebenaran objektif sehingga bertanya terus nah sekarang itu yang berkembang karena kritisi sebenarnya yang dikembangkan hoax nah disini juga ada unsur teknologi nah hoax hoax itu berkembang karena karena you sama saya bukan kita gitu ya berbedaan grup gitu ya dan itu karena keberbedaan ego yang kumulatif ego menjadi komunal ego yang menggunakan teknologi sehingga menjadi hoax itu basisnya kritisism keinginan untuk mendestruksi destruktif kalau critical thinking konstruktif ya jelas kalau saya melihat banyak manfaatnya di critical thinking karena juga critical thinking basisnya for learning learning kan self development ya kalau kritisism itu ada di dunia politik nah makanya sebaiknya supaya supaya kritis critical thinking berkembang ke dunia politik sebenarnya perbedaan pendapat iya di dalam di dalam hal critical thinking juga terjadi perbedaan pendapat sehingga mengapa pertanyaan itu terjadi karena memang perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapat untuk mendapatkan objektif terus gitu ya kalau saya mumpung kita sama namanya katakan berbeda pendapat nih walaupun kita nama nama boleh sama pendapat tidak sama bisa saja tapi kalau critical thinking saya ingin menanyakan Kang Asep ini apa ya maksudnya Kang Asep menerangkan ini itu terus saya bertanya tapi kalau menurut si Anu ini 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 oh ya Kang Asep menerangkan akhirnya kita berdua mendapatkan objektif terus gitu itu critical thinking tapi kalau kritisism Pak Asep saya nggak setuju kamu ini memang ini nggak nggak bisa kamu itu ya pokoknya habis-habisan saya menyerang gitu menyerang menyerang Kang Asep gitu sehingga Kang Asep juga jadi nggak 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 happy juga karena kritisism itu saya juga sebenarnya ingin mendestruksi jadi aja gitu bukan mengkonstruksi oke silahkan Mas Lukman ada yang resen lagi tuh silahkan dari Mbak Dina Bardia makasih ya terima kasih Pak Lukman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin bisa di on kan Mbak Dina dibuka kali ya Oh mohon maaf sedang hujan tapi saya coba on game Oh ya sempat lab berkali-kali karena sehingga tidak stabil silahkan Mbak Badiah mahasiswa UIC ya betul saya pernah di BBS juga Oh guru ya betul pernah mengajar di sana tahun 2010 sampai 2018 SMA di SD SD Oke 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 baik prop eh terkait berkait ada kaitannya dengan pengalaman saat mengajar sebelum saya ke TBS waktu itu eh saya dan kawan-kawan di sebuah TK di sebuah TK internasional itu menerapkan sebuah konsep mengajar yang lebih holistik berdasarkan teorinya Howard Gardner yang multiple intelligence seperti itu dan saya melihat bahwa eh itu sangat bagus sekali konsep pendidikan seperti itu dan namun ketika eh kami menerapkan tanpa ada spiritual yang 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 cukup yang menurut saya cukup menurut agama kita cukup itu terkesan apa ya kosong gitu loh walaupun critical thinking dalam artian secara pribadi itu bisa maksimal di stimulasi untuk anak tersebut ketika saya masuk ke SD plus pindah bangsa sejahtera dengan pembiasaan apa namanya eh beribadah kemudian apa namanya pembiasaan-pembiasaan kegiatan keagamaan yang lainnya itu walaupun di sekolah tersebut itu saya rasakan belum maksimal dalam hal critical thinking tapi ada sesuatu yang saya rasa beda gitu dan ketika kita dipadukan antara dua itu luar biasa gitu loh hasilnya pertanyaan saya terkait apa tadi posisi spiritual seberapa pentingkah untuk dalam hal kita bisa menerapkan critical thinking yang memang benar-benar positif dan bagaimana di posisi yang kritisme ini gitu kan apakah spiritualisme dalam hal kritisme yang sifatnya sering kita lihat negatif dalam hal politis dan lain-lain itu ada kaitannya dengan spiritual prog mohon pencerahannya terima kasih ya pertama terima kasih ceritanya bahwa campuran di BBS memang spiritual dan critical thinking walaupun memang critical thinking harus kuat dulu gurunya kita sendiri harus terlatih juga untuk jangan terjebak pada seolah-olah critical thinking itu kritisisnya jadi kita juga harus menekankan bahwa critical thinking itu harus menjadi bagian skills yang dimiliki oleh putra-putri kita ya tapi jangan sampai memang jangan sampai terjebak pada membangun kritisis yang akhirnya like and dislike dan juga pertanyaan-pertanyaannya pun mesti ada dilatih jangan sampai kita menjadi apa tersinggung gitu sehingga marah pada anak-anak itu dan akhirnya anak tidak mau bertanya lagi kalau pengalaman saya ketika ikut 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 anak saya di SD waktu itu di Kanada itu kalau mereka critical thinking berkembang tapi kelebihannya adalah listening jadi art of listening kemampuan mendengar itu tinggi orang-orang critical thinking itu daya dengarnya itu tinggi jadi ketika saya ngobrol menerangkan tentang Indonesia diam semua jadi ketika saya any question semua akan tangan agak tangan uncle I want to ask this uncle-angkel itu anak-anak kelas 2 kelas 3 SD gitu ya jadi tapi kalau pas saya bicara diam semua itu sampai nunduk tuh 15 menit 20 menit itu ya nah kaitannya dengan itu ya Mbak Diyah spiritual itu spiritual itu kan itu teratur ya kalau spiritual itu kan keteraturan lihat saja order ya jadi kosmos itu spiritual jadi alam itu juga spiritual teratur ya jadi lebih lebih pada keindahan gitu ya dan memang keteraturan-keteraturan itu ada di buka bumi ini nah sekarang mengaitkannya dengan dengan critical thinking critical thinking juga sebenarnya mencari ujung-ujungnya mencari keteraturan gitu ya mencari sesuatu yang lebih memuaskan kepada batin yang mana batin itu mencari keteraturan sebenarnya kecuali kalau defect ya kalau sudah defect karena kita diberi oleh Allah namanya DNA kita atau spiritual DNA kita itu perfect spiritual DNA kita sangat sempurna jadi teratur sebenarnya tapi terjadi defect apakah karena physical defects atau karena social and political defects yang menyebabkan menjadi tidak teratur dan juga diakibatkan oleh adanya egoism nah sedangkan critical thinking bagian dari six mental faculty yang bagian dari memori kemudian bagian dari akal intelektual itu itu tidak terpisahkan dari spiritual jadi bagaimana mencampurkannya yaitu dengan menikmati keindahan-keindahan alam keindahan-keindahan keteraturan itu tetapi si kita selalu ingin bertanya ya ingin bertanya di dalam arti untuk mencari yang terbaik mencari yang paling efisien mencari yang paling sempurna itu yang perkembangan dari critical thinking sempat termasuk juga waktu hadis development di pengembangan hadis as babul nujul sebuah kejadian kemudian rawakulnya itu merupakan bagian dari critical thinking dan itu untuk mencari keteraturan jadi memang harusnya bersatu antara spiritual kalau sekarang sebut spiritual questions dengan intelligence questions itu harus menjadi satu kesatuan jangan di splitting jangan yang penting kamu pintar gimana nanti tapi justru sebagai manusia itu harus holistic nah disitulah sebenarnya proses pendidikan mendapatkan tempat yang sangat penting dan terjadi di dalam pendidikan dasar terutama jadi pendidikan dasarnya aja mbak dia harus betul-betul memanusiakan manusia jadi berpikirlah lebih ke holistik dan kita sendiri menjaga keteraturan itu nah tool-toolnya ya ya itu tadi biasakan bertanya yang baik tanamkan juga sopan satunya gitu ya kemudian juga bertanya memang untuk mencari kebenaran bukan mencari kesalahan gitu itu hal-hal yang sifatnya positif gitu jadi saya yakin dengan demikian maka yang akan terjadi itu adalah pencerahan ya kalau kita menjadi selalu lebih muda gitu selalu muda dan cenderung encouraging atau lebih mendorong kepada kemajuan bukan discourage gitu kemudian pada ujung-ujungnya kita terjadi semacam spiritual happiness kebahagiaan spiritual kebahagiaan spiritual itu tidak berarti kita harus miskin tidak tetapi juga dalam kekayaan pun kita punya kebahagiaan spiritual dan pada ujungnya adalah hidup ini wonderful ya hidup menarik gitu ya apapun tugas kita seandainya sebagai mahasiswa sekarang misalnya di UICI atau di kampus-kampus lain nikmati status mahasiswa jadi cintailah status mahasiswa maka anda akan nanti mendapatkan pekerjaan yang anda cintai gitu ya jadi itu jadi itu hukum Allahnya ya kalau kita mencintai sesuatu maka anda akan mendapatkan sesuatu yang anda cintai gitu ya tapi tentunya karena ini ini kebaikan jadi yang kita cintai pun adalah kebaikan dan umumnya memang hakikinya di dalam beragama yang kita cinta itu kebaikan yang kita nikmati itu kebaikan tidak ada di dalam agama nikmatilah kejahatan nggak ada karena hati sendiri kan hati nurani sendiri bisa merasakan kenikmatan cinta terhadap kebaikan itu tidak ada di dalam agama yang kita cinta terhadap kejahatan tidak ada karena itu betul-betul suatu cluster yang berbeda dichotomik sekali gitu antara kebaikan dan kejahatan itu dan cinta itu adanya di kebaikan bukan di kejahatan kerja juga adanya di kebaikan kerja-kerja yang sifatnya menolong orang lain memberikan servis terbaik kepada orang lain itu ada di cluster kebaikan disitu spiritual itu dan disitu juga daerah critical thinking itu Mbak Diyah silahkan ada lagi Mbak Diyah bagaimana ada tadi Prof dari Mas Mas Judin ya 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 tinggal dua pertanyaan lagi prof yang mengingat waktunya Oke 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 silahkan Mas Judin silahkan Mas Judin baik terima kasih Prof ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan nama saya Mas Judin mahasiswa program studi komunikasi digital Universitas Indonesia saya tinggal di mana Mas Judin saya asli Lombok Prof sekarang di Lombok juga ya satu-satunya mahasiswa UICI dari NTV ini Prof Oke gurunya Lukman dari Lombok tuh siap iya anak buahnya Pak Lukman oke sip silahkan Pak gini Pak saya menarik sekali berbicara tentang critical thinking atau berpikir kritis kalau kita lihat dari fenomena hari ini dimana Lombok Tengah saja secara lokalitas sesuai dengan data kesbankpol itu kurang lebih terdapat 720 LSM Prof dimana 720 LSM itu ratusan kemudian yang hari ini berkeliaran di seluruh pelosok Lombok Tengah NTV pada umumnya dengan berbagai macam isu yang mereka bawa nah dalam pandangan Prof misalkan melihat dinamika hari ini apakah 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 itu termasuk bagian dari critical thinking atau criticism ya apa istilahnya Prof saya agak aneh criticism ya criticism ya karena kalau kita melihat konstruksi yang coba dibangun oleh mereka itu justru lebih banyak menyalahkan Prof tanpa ada solusi yang apa terukur yang mereka berikan kepada pemerintah bagian khusus mohon maaf Prof saya kebetulan lagi di pinggir naik motor ya enggak saya kebetulan di kantor nih Prof tapi posisi di luar dan kedua saya melihat mereka justru hanya mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kritik terhadap pemerintah misalkan hari ini kalau Prof misalkan search di Google banyak sekali yang bersiliwaran tentang pro kontra WSBK Prof yang ada di Lombok ya apa super baik yang ada di Lombok itu banyak sekali pro kontra dengan sudut pandang yang apakah dengan fenomena seperti itu menurut Prof apakah ini bagian dari critical thinking atau justru yang lawanan lawan dari critical thinking itu Prof itu saja Prof terima kasih ya ini menarik nih Kang Mas Yudin ya jadi fenomena bermunculannya LSM apakah itu merupakan good news atau bad news atau dalam bahasa akademiknya apakah itu critical thinking atau criticism pertama saya ingin tekankan dulu bahwa ini harus pemerintah pun harus mengkaji itu pemerintah pun harus punya daya kritis dalam artian critical thinking mengapa itu terjadi itu kan suatu fenomena bermunculannya LSM mengapa itu terjadi itu dari unsur pemerintah jadi harus dibiasakan critical thinking yang mana critical thinking yang tidak ada skema tadi adanya analytical thinking adanya adanya sintetism adanya evaluation adanya kreatif creating itu itu harus di harus di dikonstruksikan oleh pemerintah mengapa hal itu terjadi jadi jangan judgmental juga pemerintahnya gitu jangan mengenal ini LSM ini berwansakan semua gitu itu itu tidak critical thinking LSM apa pemerintahnya itu itu kalau pertanyaannya apakah LSM nya critical thinking atau memang bagian dari criticism itu tergantung objektif dari LSM tersebut tergantung dari objektifnya yang objektifnya dalam arti juga operasionalisasinya karena perilaku dari critical thinking dengan perilaku criticism juga berbeda berbeda sekali jadi kalau dari LSM saya tidak bisa claim bahwa itu criticism saya tidak bisa katakan itu critical thinking tapi tergantung objektifnya mengapanya terjadi itu kalau dari pemerintah kalau saya menyarankan dikaji mengapa terjadi pemunculan sampai 700 LSM ya di Lombok yang akhirnya kan kontraproduktif mengapa jadi jangan dijudge dulu bahwa ini jadi terjadi kontraproduktif kemudian seolah-olah disimpulkan demikian harus dikaji apa yang sebenarnya terjadi yang mungkin saja terjadi misalnya akibat keluar dari keteraturan alam misalnya dia melakukan suatu pembunuhanan-pembunuhan yang sebenarnya destruktif ya bisa saja mendegradasikan alam bisa terjadi itu sehingga ada LSM-LSM yang tidak mau begitu jadi harus dilihat lebih holistik juga cara pemerintah melihat fenomena tersebut ya jadi dengan demikian maka dua-duanya kalau pemerintahnya juga punya kemampuan critical thinking dia juga akan tenang membacanya karena dia akan petakan semua dan tidak ada jadi musuh tidak ada jadi musuh karena bisa saja si LSM pun diajak dialog diajak diskusi sehingga memang ada yang harus dikoreksi di dalam proses pembangunan pemerintah itu bisa terjadi itu kalau saya menurut saya itu itu adalah wilayah critical thinking cara-cara berpikir demikian karena tujuannya adalah mencapai kebaikan tujuannya mencapai order order itu keteraturan dan order adanya di spiritual dan pemerintah kalau tidak menggunakan order thinking dan critical thinking destruktif juga pemerintahnya merusak juga maka harus dibuka saya tidak mengatakan pemerintah destruktif sekarang tapi saya pikir pemerintah harus terbuka terhadap masalah itu hanya untuk LSM saya tidak bisa mengklaim itu criticism itu critical tidak harus dikaji dulu the reason reasoning mengapa LSM itu muncul atau asbabu nujulnya asbabu nujulnya SM itu muncul kenapa itu kalau itu terjadi lebih indah Mas Yudin akan indah sebab tidak ada yang namanya distruksi saya benci kamu kamu benci saya tidak akan pernah ketemu akhirnya yang terjadi adalah kerusakan alam karena kita sendiri cek cok kita sendiri tidak tidak harmonis kalau kita tidak harmonis energi yang kita bawa adalah disharmoni kalau energi yang kita bawa itu disharmoni alam pun akan menjawab kepada kita itu disharmoni itu sudah hukum entropi kan begitu hukum natural law energi tentang hukum kekekalan energi itu menyebabkan kalau kita disharmoni maka lingkungan kita itu menjadi disharmoni maka untuk itu kembalikanlah ke spiritual yang harmoni karena spiritual itu order teratur sehingga kita adalah bagian dari S spiritual yang kita punya I intellectual atau intelligence yang kita mengekspresikan ke dalam P atau physical expression kalau S nya baik sebenarnya S itu baik karena itu DNA nya baik tapi defect barangkali kemudian I nya merusak sehingga S nya jadi rusak maka P nya akan rusak maka terjadilah ketidak teraturan di alam itu yang indah-indah gunung indah laut indah di Lombok ya di timur di daerah timur itu indah-indah tapi kok jadi kenapa banyak sampah kenapa banyak plastik kenapa banyak kotoran kenapa tidak teratur karena memang kita sendiri tidak teratur karena hukum kekekalan energinya kalau kita tidak teratur maka ekspresi keluarnya kita tidak teratur alam pun akan menjawab kita jadi tidak teratur ya itu ya seperti kenapa di kita banjir di Amerika tidak kecuali kalau ada bencana lain karena memang teratur ya teratur dan teknologi pun dipergunakan untuk menjaga keteraturan itu ya bukan berarti Allah pilih kasih di Indonesia ini banyak cobaan di sana enggak ada yang juga supaya kita imannya lebih tinggi ya di sana kok enggak enggak disuruh iman lebih tinggi ya sama aja di seluruh dunia juga cuman kenapa di sana jarang banjir di sini sering karena dia teratur karena terlepas apapun agamanya spiritual B-nya lebih teratur sebenarnya intelektuality-nya dipakai untuk mencapai pada spiritual orderness maka physical expression-nya adalah teratur teknologinya teratur ya tidak destruktif tidak asal bangun yang penting ngebangun gitu tetapi dia tidak memperhatikan bagaimana konstruksi alam itu sendiri bukan tidak boleh membangun tapi harus betul-betul teratur ada hitung-hitungannya disitulah ilmu sebenarnya kan untuk apa kita belajar ilmu pengetahuan juga kalau kita tidak menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk keteraturan kan itu sebenarnya ya kalau kita yang penting jadi berantakan itu udah ya hampir semua kota ya di mohon maaf di tempat saya di Bogor sekarang agak baik tapi secara umum kita tidak teratur city planning-nya juga kurang baik gitu ya di tempat saya lahir di Garut dulu waktu jaman Belanda dan awal-awal kemerdekaan bapak ibu saya dan kakak saya tuh sering mengatakan enak sekali disitu tuh ceritanya ya enak teratur bersih sampah nggak ada dan sebagainya sekarang tumpukan pernah juga disebut lautan sampah kan Bandung lautan api ini Bandung lautan sampah pernah tuh pernah terjadi kenapa? karena tidak teratur tempel-tempel di situ plastik-plastik satu hari satu ton ya 10 hari 10 ton sebulannya 30 ton numpuk itu kayak gunung itu tidak teratur itu tidak spiritual being gitu ya kalaupun human being disebut human being itu manusia bijak nggak juga sebenarnya itu emosi aja egoisme aja yang ada gitu ya ya kembali lagi pertanyaan ya tergantung tujuan dari LSM itu ya tapi mengapa itu terjadi pemerintah harusnya mengkaji Universitas Mataram juga harusnya mengkaji UNRAM ada apa sih sebenarnya ya yang mengkaji bukan untuk mencari kesalahan tapi mencari bagaimana mengapa hal ini terjadi dan bagaimana untuk menjawab solusi ini menjawab persoalan ini atau artinya bagaimana solusinya itu Kang Mas Yudin siap Prof ya terima kasih Prof mengingat waktu sebentar lagi maghrib sepertinya kemudian di Indonesia bagian timur juga sudah maghrib sepertinya ya padahal masih ada pertanyaan lagi saya juga ada pertanyaan Prof memang materinya cukup menarik bahwa justru saya pribadi penasaran ingin menulis bahwa apa saja faktor yang mempengaruhi critical thinking apakah seberapa besar agama mempengaruhi seseorang untuk berpikir kritis jabatan kemudian lingkungan itu menarik Prof untuk ditelah boleh tulis kita bareng saya sebagai second author-nya boleh Prof nanti kita coba untuk diskusikan Prof dari hasil diskusi ini oke teman-teman mengingat keterbatasan waktu dan materinya juga sangat menarik sekali ada beberapa hal mungkin yang dapat saya tarik kesimpulan bahwa critical thinking dan criticism itu berbeda critical thinking itu adalah keingin tahuan sedangkan criticism itu adalah ekspresi ketidaksetujuan itu adalah perbedaannya kemudian ada pun manfaat dari critical thinking itu sendiri yaitu kemampuan multifaktor analisis atau bisa menghubungkan beberapa faktor bagaimana cara kita berpikir positif bagaimana selalu improvement setiap saat kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan hal-hal yang baik menganalisis kemudian meng-create ke arah yang lebih baik oke mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi pada sore hari ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya serahkan ke Mbak Iza silahkan Mbak Iza untuk mengambil alih kembali oke terima kasih Mas Lukman selaku moderator hari ini terima kasih juga untuk narasumber kita Prof Asef Saifuddin terima kasih ya Prof sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentang critical thinking nah terima kasih juga untuk partisipan sudah menghadiri acara hari ini terima kasih sebelum menutup acara hari ini terima kasih Prof sudah memberikan manfaat ya sangat memberikan manfaat ya terima kasih Prof terima kasih luar biasa pencerahannya Prof Asef saya menikmati 2 jam loh ini nanti Pak Edi ya bagian Pak Edi nanti kalau pas soal nanti siap wajib itu itu ada juga ngikut di awal sampai akhir ini Prof Asef ya Bang Subanrio juga nanti pencerahan untuk kuici dan kawan-kawan nih siap 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 makasih banyak nih mungkin Pak bikin tulisan deh ya tentang critical thinking itu dan kes-kesnya ini Lukman Hakim bisa kita minta tuh siap Prof Asef saya kira ketika kita bicara critical thinking next discussion ya kali ya saya kira kita juga bisa dalam konteks perilaku ilmuwan gitu ya yang sekarang ini kan itu menyimpang ketika mereka terikat dengan apa politik gitu ya sehingga tidak lagi melaksanakan apa critical thinking itu nanti kita diskusikan apa setelah nanti menarik menarik ya menarik karena sebenarnya dulu kan munculnya critical thinking itu dari search of ini scientific search kan pencarian scientific nah sekarang nah menjadi destruksi karena kita menjadi kelompok sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam orang-orang yang bebas independent ya iya iya itu ya padahal itu kan akademisi kita kan banyak terang 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 jebak kita itu menarik 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 ini sudah diminta Prof Edy makasih terima kasih sampai jumpa ya nanti di Jakarta amin ya makasih 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 Mas Lukman Prof Jok Dasar Kotor makasih 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 ya mohon pamit ya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih